Hai what's up YouTube kembali lagi di OneFlex channel yang akan bikin kalian pangke wangi tanpa bikin kantong kosong karena di channel ini gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian hari ini gua akan membahas satu parfum yang gua bisa bilang ini jadi salah satu favorit gua karena gua memang penggemar parfum manis-manis ya parfum ini dari house of cukup aneh namanya animal notabnya juga aneh animal-animal by house of animal check it out rilis tahun 1994 atau sekitar 30 tahun yang lalu tapi raping di Valentika nya cukup tinggi jadi gua pikir ya enggak ada salahnya dicoba juga konsenternya manis seperti yang gua bilang gua suka parfum manis jadi gua coba gua beli ini seharga sekitar 40 dollar kanada mungkin sekitar 400 ribuan rupiah 200 ml karena harganya 100 ml sama 40 dollar juga ya gua pikir ya beli yang gede dapat jus lebih kita cek apa sih yang bikin dia spesial presentasnya sendiri dari boxnya enggak ada yang spesial kotak biasa aja soft tapi hard case jadi dia enggak terlalu keras enggak terlalu lembek desain sampingnya ini mungkin udah hijau hijau kayak hutang-hutang gitu karena sesuai dengan mereknya ada petirnya sampingnya enggak ada apa-apa depannya itu ada mereknya animal-animal by animal for men konsenternya konsenternya EDT seperti yang tadi gua bilang gua punya 200 ml bawahnya ada barcode belakangnya ada ingredients sama ada batchnya nothing special untuk botolnya sendiri ini berat banget botolnya disana kayak batu batak otak begini karena mungkin gua punya karena kebetulan 200 ml juga nggak ada yang spesial depannya plastik belakangnya kaca cukup tebel tutupnya juga kalau bentuknya kayak gini ditutup bentuknya bagus tapi begitu kita buka kita lihat tutupnya ini plastik murahan banget animal-animal for men ini plastiknya ini gampang rusak dan plastiknya jelek banget bisa dilihat cusnya juga warnanya bagus banget ada berat mungkin karena gua punya 200 ml jadi kurang enak digenggam ya kegedeannya tapi kita tes atomisernya nah sumpah ini nggak enak banget digenggam terus atomisernya jujur ya nggak bagus kadang semprotannya bagus kadang jusnya nggak keluar jadi atomisernya gua bilang agak-agak ya oke tapi nggak good di openingnya kita bisa cium ini sesuai dengan notesnya honey atau bakunya ketara banget jadi dia ada manis tapi dia ada sedikit semuki ya ini kecium banget ini kalau menurut gua maskulin banget menurut ini gua juga ini cowok banget karena memang ini bukan unisex ini untuk for men ya tapi gue cewek juga kalau cewek suka yang smoky smoky manis bisa juga pakai tapi menurut gua lebih ke cowok ya terus ini dia pas di daunnya pineapple baru keluar jadi ada fruity fruity pineapple nya keluar vanilanya juga keluar karena karena di notesnya sendiri memang dia dominannya tuh honey pineapple vanilla tobacco sama manis dari ember kayaknya sih dia ada ember embernya tapi yang dominannya itu honey pineapple vanilla sama tobacco nya ini dia coba kata orang-orang ini dia mau klang pure havan dari mugler ya tapi lucunya itu kalau kalian lihat pure havan itu keluar setelah ini rilis jadi kalian bisa nilai siapa yang copy siapa mungkin ini baru pilihan mikirnya wah ini bau ini enak makanya mereka copy karena pilihan lebih kelasnya lebih tinggi ini kurang terkenal ya mereknya animal jadi orang bilang ini copy pilihan but the real thing is pilihan keluar setelah ini rilis performance buat sebagian orang itu penting banget performance nya buat gua enggak terlalu mengecewakan tapi enggak tahu wow wadah ini sekitar enam jam enam tujuh hampir tujuh jam mungkin setelah empat jam itu cuma ada di kulit aja ya jadi projection nya itu sekitar satu satu jam satu setengah jam pertama sekitar satu meter satu meter dua meter orang bisa cium kapan cocoknya pakai ini ini kalau buat gua itu cocok untuk kayak kita malam hari keluar kita ada ada dinner atau atau ada ke kencan nge-date someone gitu ya karena ini bautnya kan masukin banget cowok banget terus dia bautnya juga enggak offense tuh cocok buat udara-udara yang agak sedikit dingin ya karena dia ada tobacconnya karena dia ada manis jadi enggak terlalu dingin enggak terlalu panas jadi di medium aja kayak kayak season-season pola gitu cocok banget terus kalau untuk umur gua rasa ini cocok untuk umur di atas 27-28 yang maskulin maskulin gitu jadi soalnya dia enggak bawanya enggak fresh ya enggak fresh untuk kayak untuk yang kayak buat ABG-ABG gitu jadi kalau menurut gua untuk orang yang berumur di atas 27-28-30 ini cocok banget buat ke kantor juga gua rasa cocok karena bawanya juga enggak offence jadi kalau kita over spray ini masih oke banget overall gua kasih nilai ini 7,5 dari 10 karena menurut gua ini blind by safe over spray juga oke bisa kalian pakai buat sehari-hari buat kantor buat atau buat pergi-pegi satu parfum ini cukup apalagi buat kalian yang suka parfum-parfum yang manis kayak gua ini manis smokey jadi manis tobacco begitu kalau kalian suka parfum yang spicy spicy ini kurang cocok ya kalau menurut gua ini karena ini manis 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 banget jadi manis manis tobacco so itu adalah review juju dari gua tentang animal animal by house of animal kalau kalian suka parfum yang manis-manis ini parfum buat kalian karena harganya enggak terlalu mahal juga dan juga versatile lu bisa pakai di mana aja kapan aja oke kalau kalian suka review-review parfum budget friendly seperti ini jangan lupa like subscribe video gua ini dan juga jangan lupa juga klik lonceng notificationnya supaya kalian bisa dapat notification setiap hari gua taruh video baru oke ciao